Kalian lagi cari keyboard yang ramah dikocek dengan fitur yang segudang? Yuk simak video ini! Nah guys, kali ini gue bakal bawain keyboard yang dengan fitur segudang dengan harga yang terjangkau. Dan skripsi langsung kita buka kotaknya. Oke, kali ini kita bakal langsung aja buka kotaknya guys. Sorry kotaknya udah gak kebungkus coklat itu. Karena video file dari hasil bungkusan itu tidak begitu bagus. Jadi kita buka ulang ya kan? Nah, kita langsung saja buka kotaknya ya kan? Hal yang langsung kalian temukan ini. Ini ya pasti keyboard ya kan? Yang terbungkus oleh busa-busa. Dan setelah itu tidak ada lagi. Gak ada keycaps dan lain-lain karena tidak perlu lah kalian janti keycaps ya kan? Langsung aja kita keluarkan dari busanya ini. Saya lihat kertas-kertas guys. Di sini kita dapat yang namanya user manual. Dengan kertas user manual. Terus di sini juga kita dapat... Apa nih? Oh, lokasi... Oh, kartu garansi. Oke. Ada dapat kartu garansi. Oke, langsung saja. Oke, di sini. Langsung terlihat keyboardnya. Ada... Fitur-fitur yang biasa yang buat meningi. In. Terus ada... Ohmres ya. Terus ada... Oke, kita coba RGB-nya dulu. Bentar. Oke, ini setelah kita colok ya kan? Nah, untuk RGB-nya sendiri ada 8 mode. Dan kita coba ya. Ini apa tuh? Oke, dari FN sampai 1 sampai 8 guys. Untuk tombol RGB-nya. Kita coba ya. Semoga kelihatan ya. Oke, ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini sepertinya redup terang-redup terang ya. Dan kalian bisa kontrol untuk kecerahan dan... Apa lagi? Slow-nya bisa kayaknya. Bentar. Aku baca dulu ya. Oke. Berarti cuma bisa buat kalian terangkan atau kurangin terangnya. Jadi berarti kalian bisa nggak pakai RGB juga. Tapi sayanglah untuk keyboard seperti ini kalian nggak pakai RGB. Untuk F4... F5-nya nggak ada perbedaan. F5-nya. F5-nya nggak ada perbedaan. Dan F6-nya... Nggak ada juga. F7-nya ini. Oke, kalau kalian bisa lihat ya. Dan F8-nya... Oke. Seperti... Kalau kita ngetik baru core lampunya gini. Oke. Ini cukup tanggi nih. Untuk keyboard sekelas ini punya fitur seperti ini. Oke. Ya. Berarti RGB-nya di situ. Fn-1-8. Masuk skui ke review-nya guys. Oke. Kita akan tes build proof-nya dari keyboard ini. Soalnya nggak berbanyak bunyi ya. Karena kita di outdoor biar meja itu nggak basah semuanya. Gue nggak mau ngetes yang ekstrim-ekstrim. Mungkin ketumpahan minuman doang itu udah cukup lah ya. Kayak pakai minuman ini. Kita tumpahin. Gue agak takut ya sebenarnya ya. Kayak ketumpahan minuman itu gimana ceritanya ya. Harus buat sengaja gitu. Nah gitulah ya intinya ya. Gue nggak begitu berani. Kita cipratin sekarang. Kita cipratin nih guys. Oke. Ini kita cipratin ya. Bumain banyak nih. Oke. Ini kita cipratin. Apakah keyboard ini masih berfungsi ya kan. Oke. Kita bisa lihat sendiri. Masih berfungsi itu harusnya. Ini kalian cipratin. Tuh. Kita bisa lihat nggak lampunya itu masih nyala. Nggak kelihatan ya. Oke dari sini deh. Gue tes ke ininya. Ini ya. Gue tes ya. Ini kalian lihat nih ya. Bahasa loh ya. Bahasa nih. Pikipatnya di situ. Oke. Masih work guys. Oke kita sudah masuk ke segmen review. Nah untuk keyboardnya sendiri kita mulai dari bentukan keyboardnya ini. Dari keyboardnya sendiri ini keyboard yang tipis. Bahannya cukup pokok. Dan penyangga buat nambah tinggi itu tidak terlalu efek menurut gue. Tidak terlalu efek tidak menambah begitu banyak tinggi. Jadi ya itu. Mungkin kekurangannya itu doang sih menurut gue. Tapi ya selera masing-masing lagi kembali lagi. Nah untuk segi kenyamanan. Kenyamanan keyboard ini ditambah dengan palm restnya ini. Sudah cukup bagus. Sangat nyaman harusnya dalam ngetik lama. Dan untuk feel keyboardnya sendiri ini. Gue akui ini bener-bener sesuai yang ada di promo keyboardnya itu. Mereka punya feel yang bener-bener tactile sekali. Jadi. Perasaan kalian ngetik itu tidak terlalu terasa. Gimana ya. Tonjakannya itu tidak terlalu banget terasa banget. Tetapi masih nyaman. Ya seperti switch brown. Kalau kalian pengguna mekanical. Jadi kalau memang kalian bukan pengguna mekanical. Kalian awalnya dari keyboard kantoran. Ya model kantoran itu. Mau pindah ke sini. Itu akan jadi upgrade yang lumayan jauh menurut gue. Karena dari segi rasanya udah beda. Gue yakin banget. Nah. Dari keyboardnya ini. Ada nilai plus dari switch membrane ini. Dia mampu sampai 10 juta struk. Jadi 10 juta klik. Dan keyboard ini punya shortcut. Jadi kalian tidak perlu takut untuk mencari shortcutnya. Ada di mana. Harus dihafal gitu. Mas gue. Ada di dalam fontnya di sini. Sudah ada di keycapsnya. Jadi kalian tidak perlu hafal. Dari font keycapsnya itu. Menurut gue nggak norak-norak banget. Tidak menunjukkan ini adalah keyboard yang gaming. Cukup simple. Tapi masih tidak gaming. Jadi ya gitu. Tidak terlalu memunculkan gamingnya banget. Gue suka untuk keycapsnya. Menurut gue cocok buat kita. Oke. Untuk selanjutnya. Kita bahas ke durability. Mungkin ini keyboard yang bisa diacui jempol. Dengan ditambahkannya spill proof. Kalian bisa lihat videonya seperti ini. Ya gue udah tampil kan mungkin ya tadi ya. Di awal. Nggak tau lah. Pokoknya dia bisa tahan air. Kita ciprat. Kita siram. Dia mampu menahan itu. Dan bisa kembali nyala. Dan selanjutnya kita bahas. Tentu anti-ghostingnya. Anti-ghosting dari keyboard satu ini. Ini bisa nyampai 25. Betul. 25 key. Dengan key yang ada di instruksi manual ini. Jadi kalian bisa cek. Sendiri. Kalau kalian sudah beli. Pokoknya dia mampu sampai 25. Dan key-keynya itu memang yang buat bermain game. Jadi kalian bisa pencet 25. Yang itu sesuatu sekaligus. Dan langsung akan terbaca di sini. Jadi kalau misalnya kalian. Kalau main game FPS. Kalian butuh W sama A di jalan bersamaan. Jadi agak mereng. Dia itu support. Jadi kalian. Tidak perlu. Takut lagi. Hanya bisa terima satu input. Seperti maju doang. Mundur doang. A doang. D doang. Gitu. Next kita lanjut. Hal baiknya lagi. Masih hal baiknya itulah. Pokoknya. Segurang fitur kan gue bilang tadi. Ya kan. Keyboard ini. Sudah dilengkapi dengan. Dua tahun guarantee-nya mereka. Jadi kan kalian tadi. Gue udah kasih lihat tuh. Kalian dapat namanya. Gartu garansi. Gartu garansinya ini. Bisa sampai dua tahun. Kalian kasih kan. Gue gak tau ini tukar badai. Tukar baru. Atau perbaiki. Tapi. Overall. Untuk keyboard. Dikasih garansi dua tahun. Berarti mereka berani jamin. Keyboard itu. Bakal tahan lama. Dan ini adalah upgrade. Yang cukup bagus. Ketika kalian dari keyboard. Kantoran. Yang model kantoran itu. Menuju ke keyboard gaming. Tapi kalian masih. Belum punya model yang cukup banyak. Untuk beli keyboard mekanikal. Kalian bisa langsung. Coba membran ini. Walaupun membrannya ini. Membran. Cuma. Kalian bisa sedikit lah. Mendapatkan experience. Dari keyboard. Brown switch ini ya. Itu. Kesini. Tapi ya. Tidak terlalu gimana banget. Karena. Yang membran. Yang membran gitu loh. Mungkin kita sekarang. Bahas. Ke kekurangannya. Tapi ya. Kekurangannya. Paling yang. Seperti gue bilang tadi. Di awal. Kabel. Kabelnya belum redded. Terus. Untuk. Kabelnya belum redded ini. Mungkin. Gue tidak begitu terlalu masalah. Dengan kabel belum redded. Karena gue punya mouse. Yang kabelnya belum redded juga. Merek sebelah. Bisa tahan setahun. Sampai sekarang belum putus. Malah. Belum ada kekurangan-kekurangan fitur yang. Gara-gara kabel itu. Gitu. Gaya. Sobek gitu. Belum ada. Jadi. Overall mungkin. Kalau kalian yang memang. Pemakaian normal. Tidak. Untuk dibawa. Mungkin. Keyboard ini. Bisa dibawa sih. Cuma ya. Kalau kalian bawa. Kewarnet gitu. Kalian bawa sendiri. Keyboardnya. Mungkin. Kalian cukup berhati-hati aja sih. Tapi ya. Selebihnya. Kabelnya cukup kuat kok. Menurut gue. Nah. Kekurangan yang kedua. Menurut kita. Menurut gue. Dari. Peningginya ini. Tidak begitu meninggikan si keyboardnya. Tapi. Cukuplah. Untuk. Tidaknya tinggi sedikit. Ya. Itulah. Kira-kira seperti ini nih. Gue ada kasih videonya. Gue ada kasih videonya. Seperti ini. Mungkin ada di sini gitu. Atau di cuplikannya. Nah. Untuk. Kalau kalian yang. Kayak gue bilang tadi. First impression ya. Belum gold plated kan ya. Menurut gue itu bukan kekurangan ya. Gold plated dan. Plate. Apa. Plate yang biasa. Karena bedanya. Menurut gue. Menurut gue ya. Gue pakai. Gak ada terasa. Apa bedanya gitu. Ketika gue ngetik ya. Segitu doang. Kecepatannya ya. Gitu-gitu. Overall menurut gue. Untuk kasus gold plated atau enggaknya. Di keyboard ini. Bukan masalah. Buat gue. Tentunya buat gue. Jadi kalau kalian bermasalah ya. Serah kalian gitu. Tapi. Kekurangannya hanya dua. Dari. Kita. Karena. Si keyboard ini. Itu mampu. Meng-cover banyak fitur. Dan. Hanya memangkas ke kabel doang. Ya udah. Itu doang sih. Pasti kalian sudah sampai di akhir video. Pertanyaan-tanyaan. Untuk harganya ini. Harganya ini hanya dibantul dengan harga Rp 179.000 di Shopee dan Tokopedia. Gue ngeceknya di dua marketplace itu. Harganya segitu. Jadi. Cukup affordable. Untuk bisa tahan air. Bisa ketik dengan nyaman. Punya amres. Punya anti-ghosting. Masih mempunyai shortcut. Ya kan. Dan untuk phone-nya. Tidak. Masalah. Phone-nya lengkap. Untuk. Apa. Phone. Keycaps-nya sendiri. Bagus buat nahan apa ya. Bisa munculkan cahaya dari dalam keyboard-nya ini. Jadi kalau gelap. Kalian terbantu dengan RGB-nya ini. Mungkin segitu dulu dari review kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini. Share. Kalian wajib share. Karena teman-teman kalian pasti ada yang lagi pengen ganti keyboard di akhir tahun. Kalian share aja. Dan. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Dan gue Mike. Cabut undur diri. Cabut ini mantep. Pokoknya mantep dah. Karena. Galian liat sendiri lah. Mirip. Keyboard. Gitu. Oh. Terima kasih. YAN parte. 모 Terima kasih telah menonton!